Ini menarik, masalah daya beli masyarakat ini semakin menjadi sorotan. Sebesar apa urgensinya saat ini? Padahal kalau kita melihat data-data ekonomi seperti deflasi yang ada di bulan Mei dan juga cadangan devisa kita sebenarnya masih meningkat. Betul, ini antara makro dan mikro ya Mbak. Jadi memang secara makro data-data kita itu sangat baik. Sebetulnya sangat bagus ya. Artinya relatif di tengah guncangan global yang sangat cukup intensif, tapi secara makro itu kita masih bisa survive. Nah kenapa? Saya melihat bahwa ini bicaranya struktur dan ketimpangan. Jadi ini kan kohot masyarakat kita ini bisa kita bagi ya berdasarkan level pendapatannya. Nah kalau kita lihat sebenarnya yang cukup terganggu itu adalah masyarakat kelas menengah bawah. Di mana guncangan-guncangannya itu tadi. Jadi sebenarnya karena kan kohot yang paling banyak itu justru di menengah bawah ya yang atas. Itu kan lebih sedikit. Biasanya kan piramida. Yang income-nya semakin tinggi orangnya semakin sedikit. Karena kan dari ketimpangan kita yang ditunjukkan oleh koefisien Gini, namun kan Gini kita itu tidak menggambarkan sebetulnya ya ketimpangan yang sebenarnya. Jadi dari sisi ketimpangan pendapatan ataupun ketimpangan aset, itu memang cenderung kalau saya melihat kemungkinan semakin tinggi ya di era yang belakangan ini. Dengan adanya turbulensi global ini menyebabkan ketimpangan ini menjadi semakin tinggi. Misalkan ada komoditi boom, di mana yang menikmati komoditi itu seberintir atas yang lebih banyak. Nah yang lebih banyak tergerus ini justru di level menengah bawah. Nah yang menengah bawah inilah yang tadi ya yang ramai terkait dengan daya beli dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat daya beli ini memang sangat urgent karena justru yang paling banyak berkonsumsi itu justru, terutama untuk makanan minuman ya, konsumsi yang berkaitan dengan industri-industri domestik itu justru banyak di menengah bawah ini. Seperti itu ya secara porsi. Karena menengah bawah itu misalkan berwisata, wisatanya kebanyakan di dalam negeri gitu. Misal ya walaupun tentu sudah banyak juga yang diwarna. Tapi artinya bahwa banyak berkaitan dengan multiplier efeknya. Jadi itu menjadi urgent karena khawatirnya mau pengaruhi multiplier efek gitu. Jadi keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang muncul seperti itu. Nah seperti itu. Jadi artinya memang ini cukup urgent untuk daya beli kita seperti itu. Terutama yang di kelas menengah bawah ya. Jadi makro bagus tapi sebenarnya menengah bawahnya ini loh yang belum menikmati efek makro yang bagus itu gitu loh. Yang menghadapi ya itu tadi kenaikan harga, terus menghadapi penurunan income secara real. Incomenya tidak bertambah, malah belakangan kan banyak fenomena PHK seperti itu. Baik. Ibu Telisa ini menarik kalau melihat suku bunga kita yang juga cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Apakah ini menjadi salah satu faktor juga yang menggerus daya beli masyarakat? Ya di dalam kondisi higher for longer ya. Jadi higher for longer the flat kan bunga tinggi kemudian inflasi tinggi. Sebetulnya kan deflasi itu baru di bulan ini aja karena seasonal ya. Jadi setelah lebaran yang harga-harganya naik sekarang kita udah mulai turun lagi. Jadi deflasinya itu juga sebenarnya karena faktor seasonal. Jadi sebenarnya kan kita masih pada volatile food ya inflasi pangan walaupun sudah relatif lebih stabil. Tapi artinya masyarakat terus menghadapi itu. Padahal pangan ini kan memang banyak dinikmati oleh kelas menengah bawah tadi ya. Sehingga itu tadi kenaikan harganya akan menggerus daya beli. Dan dengan suku bunga yang tinggi berarti kemampuan masyarakat juga ya kredit menjadi lebih sulit ya tentunya gitu. Makanya kan kita lihat NPL untuk segmen consumer itu juga mengalami sedikit kenaikan seperti itu ya. Jadi terutama di kelas menengah bawah. Jadi artinya tadi savingnya sudah mulai tergerus gitu ya dengan meningkatnya. Misalkan ini bulan Juni udah mau membayar SPP pendidikan dan lain sebagainya. Biar pendidikan kan naik gitu kan. Nah makanya kemarin banyak juga mungkin demonstrasi terkait dengan salah satu perumahan pemerintah untuk tabungan perumahan gitu kan. Ya itu nanti dikhawatirkan bisa semakin mengerus lagi gitu. Jadi itu yang memang daya beli kelas menengah ini selalu menjadi topik yang dibahas ya. Jadi kenapa kita juga kurang bisa tumbuh di atas 5 persen masih ketret di angka 5. Ya itu tadi karena kelas menengah yang harusnya menjadi motor karena tadi ada multiplier backward-forward di dalam negeri yang tinggi. Ya karena konsumsinya berkurang ya jadi mempengaruhi gitu loh untuk boosting ekonominya ke depan itu. Jadi karena mereka yang secara komfort itu jumlah populasinya itu lumayan banyak gitu sekitar lebih dari 50 persen penduduk gitu. Baik Ibu Talisa kalau memang ini sangat tergantung dengan keadaan di global. Apakah potensi keadaan seperti ini masih akan berlangsung cukup lama? Apalagi kita tahu konsul geopolitik ini masih terjadi dan juga suku bunga mungkin pemangkasannya masih akan terjadi di tahun depan. Ya saya melihat ketidakpastian global ini akan lama ya Mbak ya karena saya kan juga sering membuat desk terkait dengan yearly warming kondisi global ya. Jadi dari resiko-resiko global yang ada itu tuh macem-macem banyak sekali itu tantangan ya bukan cuma perang ya perang semakin memanas. Terus kemudian secara geopolitik tadi ya terus yang kedua juga perubahan iklim. Yang ketiga ditambah lagi dengan perkembangan teknologi official intelligence yang mengkhawatirkan. Jadi iklim, intelligence, cyber risk, resiko-resiko ya itu menjadi sangat tinggi. Nah sehingga stabilitas makroekonomi ini itu menjadi dalam beberapa tahun ke depan ya menurut saya masih akan cukup challenging gitu. Jadi ya mau nggak mau dalam kondisi seperti ini memang ekonomi domestik ini harus kita perkuat seperti itu. Kita bagaimana apa yang bisa kita perkuat. Karena kalau global kan oke lah kita memang negara G20. Kita juga bisa memanfaatkan jalur-jalur diplomasi kita untuk ini bersama-sama bagaimana solusi di global. Kemudian di PBB Indonesia sebagai negara non-block bisa menyuarakan agar kita menghentikan lah berbagai peperangan ini atau setidaknya meredakan ya dengan berbagai gejata kesenjata karena ini akan merugikan juga kesejahteraan masyarakat. Ya gitu. Nah ini kalau menurut saya harus ada satu terobosan dari domestik kita untuk itu tadi ya. Karena ini akan berlangsung lama di global ini. Kalaupun misalkan perang selesai tapi kita langsung berhadapan dengan climate change ini selesai tapi nanti ada lagi AI dan perkembangan dari teknologi yang cukup ya ada cyber risk dan lain sebagainya gitu. Jadi itu cukup berat lah gitu di sisi global makanya harus ada terobosan di domestiknya gitu. Baik. 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 Baik.